Oke dari Medan kita ke Yogyakarta, di mana Masjid Jogokarian ini punya tradisi unik yaitu membagikan takjil di bulan suci Ramadan. Nah, setiap harinya pengurus Masjid Jogokarian ini membagikan 2.500 porsi takjil kepada seluruh umat muslim. Yang kau melihat ini bukanlah tumpukan nasi di sebuah rumah makan, melainkan piring-piring takjil yang akan dibagikan gratis atau tumpukan buka. Yap, setiap tahunnya pembagian menu buka puasa ini rutin dilakukan untuk Jumaat Masjid Jogokarian Yogyakarta. Setiap harinya jumlah takjil yang dibagikan di masjid ini ada sebanyak 2.500 porsi. Nah, untuk mempersiapkan semuanya, ibu-ibu di sekitar masjid bekerja sejak selepas waktu asar. Ribuan porsi ini pun langsung disuruh Jumaat yang telah mengantri. Para Jumaat bahkan banyak yang berasal dari luar wilayah masjid. Kebersamaan untuk menyantap menu berbuka secara bersama-sama menjadi magnet untuk warga. Kita bisa makan bareng-bareng di sini, rame-rame sama orang-orang yang entah itu mahasiswa warga sini dan pokoknya seru aja sih makan bareng-bareng. Kalau dengan makan bareng-bareng apa yang dapat? Kebersamanya dapat tentunya, terus juga bisa bareng bukber di sini sama teman-teman yang mungkin gak punya waktu sebelumnya gitu. Nah, gak sampai di situ setelah makanan habis disantap, ribuan piring pun siap dibersihkan oleh para panitia dengan penuh keikhlasan. Konsep pemakan dengan piring, sengaja dipilih untuk berbagi pahala. Kita mengapa menggunakan piring? Itu juga agar berbagi pahala ke semua orang. Jadi kalau pakai kardus, setelah makan buang selesai. Tapi kalau kita pakai piring, yang asa-asa dapat pahala, yang angkut-angkut piring juga dapat pahala. Jadi kita berbagi pahala untuk semua orang. Setiap harinya, menu takjil di Masjid Jogokaryan berganti. Untuk menyiapkan ribuan penumpul buka setiap hari selama Ramadan, panitia membutuhkan sekitar 730 juta rupiah. Untuk mencukupi kebutuhan dana takjil tersebut, pengurus masjid mengumpulkan uang infak dari para jemaah. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.